Hei, bukankah ini Presiden Klub Kendo, Muhaoran? Siaping juga mengenali Muhaoran dan menyapanya dengan antusias, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Saya tidak menyangka Anda begitu energi. Saya belum melihat Anda maju ke alam Master Bella Diri selama 3 tahun. Sekarang kamu benar-benar sudah maju. Apakah kamu memakai narkoba? Ambillah pantatmu. Wajah Muhaoran berubah menjadi hijau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Dia sengaja tinggal di lapisan kesembilan seniman Bella Diri selama 3 tahun. Tujuannya adalah memasuki Cloud Mountain Rang. Sekarang dia memasuki pegunungan Cloud, dia secara alami tidak perlu menekan budidayanya dan segera menerobos ke alam Master Bella Diri. Namun di mulut bajingan ini, ia menjadi pecundang yang mengandalkan narkoba untuk maju. Dia jelas-jelas mengejeknya. Ini adalah tamparan di wajahnya di depan semua orang. Hei, bukankah ini Presiden Klub Sabre, Juzijian? Aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Siaping mengabaikan Muhaoran dan menyapa Juzijian, kamu terlihat seperti anjing sekarang. Mengapa kamu tidak menyapaku sekarang? Mungkinkah kamu menjadi sombong setelah maju ke alam Master Bella Diri dan mulai melihat ke bawah pada semua orang? Sombong sekali. Mulut Juzijian bergerak-gerak. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Dia marah. Mengapa saya harus menyapa orang yang tidak tahu malu dan tercelah? Dia tidak menyapaku, dan orang ini berkata bahwa aku menjadi sombong. Mengapa? Saya belum pernah melihat sarkasme seperti itu. Rasanya aku ingin sekali meninju wajah orang ini. Cukup. Suji tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, seseorang mungkin akan terkena serangan jantung karena bajingan Siaping ini. Ada apa denganmu? Apakah Anda ingin bertarung dengan kami? Dia memelototi Siaping. Tidak terlalu. Siaping melambaikan tangannya, hanya saja aku sangat bersemangat setelah lama tidak bertemu denganmu. Sebenarnya, aku ingin mengubur kapaknya. Mulut Suji bergerak-gerak. Kamu bajingan? Apakah kamu mencoba mengubur kapak dengan mengucapkan kata-kata ini? Jelas, Anda ingin terus berkelahi. Kubur pantatmu. Muhaoran meraung, terakhir kali kamu memukuli kami dengan sangat kejam. Kamu bahkan memukuli seluruh klubku. Kami menjadi bahan tertawaan seluruh Universitas Yan Huang. Kamu masih ingin mengubur kapak bersama kami. Jika kami tidak marah, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang jujur seperti kami tidak mudah marah? Dia mengutuk Siaping. Kenapa mengganggu? Siaping berkata dengan sungguh-sungguh, seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Persahabatan pria dimulai di sini. Meskipun kita memiliki banyak konflik sebelumnya, tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan. Tenang saja. Ju Zijian juga memarahi dengan keras. Apakah kamu takut sekarang karena kamu telah maju ke alam master bela diri? Sudah kubilang padamu, ini sudah terlambat. Sudah terlambat? Kau tahu. Sebelumnya, kami memintamu untuk mengubur kapak, tapi bukan itu yang kamu katakan. Kamu bahkan memukuli kami dan mengirim kami ke rumah sakit selama beberapa hari. Kami sangat kesakitan hingga hati kami terkoyak. Sekarang kamu tahu rasa takut. Biar ku beritahu, masalah ini tidak mudah diselesaikan. Dia menatap siaping dengan dingin. Mengapa kamu berbicara omong kosong dengan orang ini? Ayo kita hajar dia dulu. Saya ingat dengan jelas bagaimana bajingan ini memukuli saya. Sangat menyakitkan hingga saya menangis selama tiga hari tiga malam. Tuhan punya mata, akhirnya memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Aku pasti akan menghargainya. Semuanya, jangan terlalu berat. Tinggalkan beberapa untuk semua orang. Satu pukulan per orang sudah cukup. Cukup, kita harus mengalahkannya sampai dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Banyak siswa menatap siaping, masing-masing mengertakkan gigi, ingin menghajar siaping. Suji benar-benar terdiam. Seberapa bencinya anak ini? Semua orang ingin menghajarnya, tetapi tidak ada yang bersikap ramah terhadap siaping. Wuss. Begitu suara itu turun, tiga siswa master bela diri lapis pertama melompat keluar. Mereka tidak tahan dengan siaping sedetik pun. Dalam sekejap, mereka menyerang. Tinju mereka seperti harimau, kuat dan berat. Dalam formasi segitiga, ketiganya mengepung siaping. Mereka tidak boleh membiarkan siaping melarikan diri. Enyahlah. Melihat ini, siaping langsung menyerang. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Energi telapak tangan tirani bergetar, menyebar ke segala arah. Bahkan udara pun mengembun menjadi getaran padat. Dengan keras, ketiga siswa yang ingin menyerang siaping segera terlempar seperti bola karet. Mereka terbang sejauh satu kilometer penuh sebelum menabrak pohon besar dan berhenti. Dengan sedikit suara retakan, pohon besar itu langsung hancur berkeping-keping hingga menghasilkan serbuk gergaji dalam jumlah besar. Ah! Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan darah yang mengental, jatuh ke tanah, mulut berbusa, dan benar-benar pingsan. Apa? Melihat adegan ini, Muhauran dan yang lainnya tercengang. Meskipun para siswa ini adalah master bela diri biasa, tidak peduli seberapa biasa mereka, mereka tetaplah master bela diri. Orang seperti ini telah sepenuhnya memahami esensi sejati. Mereka bisa menggunakan air sebagai pedang dan memadatkan ki menjadi pedang. Kekuatan serangan mereka beberapa kali lipat lebih besar dari seorang master bela diri. Mereka bisa mengalahkan lusinan master bela diri dengan tangan kosong. Tapi apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Ketiga master bela diri bergandengan tangan, tetapi mereka terlempar karena serangan telapak tangan biasa siaping. Mereka bahkan pingsan. Mereka tidak bisa menahan serangan telapak tangan anak ini. Itu terlalu berlebihan. Alam master bela diri. Mata indah suji melebar saat dia menatap siaping, tidak mungkin, apakah kamu maju ke alam master bela diri. Dia tidak bisa mempercayai matanya, tapi aura yang diungkapkan siaping barusan dan gerakan yang dia gunakan jelas merupakan serangan esensi sejati. Jika dia bukan rilem master bela diri sejati, mustahil untuk menampilkan gerakan yang begitu kuat dan kekuatan serangan yang begitu menakutkan. Masalahnya adalah belum lama ini, anak ini hanyalah seorang master bela diri surga ke-7 atau surga ke-8, tetapi sekarang dia telah maju ke alam master bela diri. Kecepatan kemajuannya terlalu luar biasa. Itu benar, saya telah lama dipromosikan ke alam master bela diri. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, pakaiannya berkibar tanpa angin. Dia memancarkan jejak aura master martial dao, memandang rendah dunia. Mustahil. Seorang siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kami telah bekerja keras dan menghabiskan waktu entah berapa lama untuk dipromosikan ke alam yang harus saja memasuki sekolah, dan Anda berasal dari planet Yan Huang. Bagaimana kamu bisa meningkat begitu cepat? Apa yang kamu lakukan? Dia berpikir bahwa meskipun dia mengembangkan seni bela diri yang jahat, tidak mungkin untuk berkultivasi secepat itu. Mungkinkah kamu tidak muncul selama periode waktu ini karena kamu mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan memakan semacam ramuan berharga, yang sangat meningkatkan kekuatanmu dan menerobos ke alam master bela diri? Ju Zijian mau tidak mau berspekulasi. Semua orang juga hanya bisa mengangguk. Ini adalah hal yang paling mendekati kebenaran masalah ini. Jika bukan karena pertemuan yang tidak disengaja dan ramuan yang sangat berharga, mustahil untuk berkembang secepat itu. 422 Memikirkan kemungkinan ini, Muhaoran dan yang lainnya merasa sangat sedih. Mereka telah menanggung banyak kesulitan dan bertahan lama untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Selanjutnya, setelah memasuki pegunungan awan, mereka mengalami banyak hal, menghabiskan banyak energi, menghadapi bahaya, dan mencari harta karun. Namun, mereka tidak memperoleh banyak keuntungan. Namun, bocah ini dengan santai memasuki pegunungan Cloud dan mendapatkan harta karun. Dia bahkan menerobos ke alam master bela diri dan sejajar dengan siswa yang lebih tua. Bahkan jika bocah ini tidak mendapatkan air kehidupan, mendapatkan ramuan roh misterius sudah lebih dari cukup. Bukan urusanmu. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jujur saja. Alasan mengapa saya berkultivasi saat ini adalah karena kerja keras. Berlatih di musim dingin dan berlatih di musim panas, saya mengandalkan kerja keras. Saya pastinya tidak mengambil jalan pintas apapun. Untuk mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja, mendapatkan ramuan roh atau harta rahasia, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Omong kosong asteris T, lanjutkan omong kosong asteris T. Suji dan yang lainnya memandang siaping dengan jijik. Jika tidak ada pertemuan kebetulan atau ramuan roh yang berharga, bahkan seorang jenius pun tidak akan bisa berkembang secepat itu. Apakah bajingan ini benar-benar berpikir bahwa budidaya seni bela diri adalah sesuatu yang dapat ditingkatkan hanya karena dia menginginkannya. Hanya orang bodoh dari rumah sakit jiwa yang akan mempercayai perkataan orang ini. Tanpa diragukan lagi, bajingan ini pasti telah mendapatkan obat spiritual yang sangat berharga untuk dapat memiliki kultivasi yang dimilikinya saat ini. Alasan mengapa dia mengatakan ini sekarang mungkin karena dia takut orang lain akan mengincar harta karun itu padanya, jadi dia dengan sengaja mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan ramuan roh apapun. Mereka semua memahami pikiran licik orang ini. Sambil mengangkat ekornya, mereka semua tahu apakah orang ini sedang buang air besar atau kencing. Omong kosong asteris T beruntung. Memikirkan hal ini, Ju Zijian dan yang lainnya diam-diam mengutuk. Mereka sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Perbedaan antar manusia terlalu besar. Hampir tidak terbayangkan. Bagaimana bajingan pengganggu yang tercela, tidak tahu malu ini bisa menemukan ramuan roh berusia seribu tahun dan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja ketika dia keluar. Bagaimana dia bisa menemukan warisan bela diri yang kuat dari kakek tua ketika dia jatuh dari tebing. Orang jujur seperti mereka yang berkultivasi dengan jujur dan merupakan orang baik tidak mendapatkan harta sama sekali. Langit sungguh tidak adil dan tidak masuk akal. Mereka mengutuk Siaping di dalam hati karena disambar petir. Tidak masuk akal jika orang seperti itu tidak tersambar petir saat dia keluar. Hentikan omong kosong itu. Siaping menatap muhauran dan yang lainnya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Tadi, kalian semua sangat sombong. Kalian berteriak-teriak ingin membunuhku. Kalian bahkan bilang ingin memberiku pelajaran. Aku tidak bisa menjaganya. Dari diriku sendiri. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana kita mengatasi ini? Dia menatap muhauran dan yang lainnya dengan kejam. Ketika muhauran dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, wajah mereka menjadi pucat. Baru sekarang mereka ingat bahwa orang ini telah maju ke alam Master Beladiri. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Baru saja, ketika tiga Master Beladiri bergerak, mereka semua dikirim terbang oleh bocah ini dengan satu tamparan, tidak mampu menjaga diri mereka sendiri. Bocah ini sangat kuat, dia pastinya adalah binatang buas. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan orang ini telah meningkat pesat. Ketika dia masih di sekolah, dia hanya seorang seniman Beladiri surga ke-8, tapi dia sudah bisa melakukan apa yang dia mau. Sekarang dia telah maju ke alam Master Beladiri, bukankah dia akan mampu menentang surga? Mungkin tidak ada orang yang hadir yang cocok untuknya. Bahkan jika mereka menyerang bersama, mereka tidak akan bisa ditekan. Haha, Junior Xia, kami sebenarnya hanya bercanda tadi. Bagaimanapun, kami semua adalah teman sekelas Universitas Yan Huang. Kami memiliki persahabatan sebagai teman sekelas. Mengapa kami berteriak bahwa kami ingin membunuhmu? Kami bahkan berteriak bahwa kami akan membuat kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Mu Haoran mencoba menggertak untuk keluar dari masalah ini. Benar, benar. Masalah ini murni kesalahpahaman. Kita semua adalah teman sekelas Universitas Yan Huang. Tidak ada kebencian di antara kita. Mengapa kita harus begitu terpaku pada apa yang ada di depan kita? Tidak ada musuh abadi di dunia ini. Semuanya bisa diselesaikan melalui diskusi. Lagi pula, ini adalah masyarakat yang harmonis. Mengapa kita tidak memanfaatkan waktu ini untuk mengubur kapak? Ini bagus, ini bagus. Saya pikir ini saatnya menghentikan konflik. Seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan, tidak ada cinta. Kedepan, kita akan menjadi saudara dekat. Banyak siswa mulai berteriak, ingin menghilangkan kebencian antara mereka dan Siaping dan menjadi saudara dekat. Ekspresi suji aneh. Suatu ketika, orang-orang ini berteriak bahwa mereka ingin membunuh Siaping dan membalas dendam. Seolah-olah mereka memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan Siaping dan tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Sekarang mereka melihat Siaping maju ke alam Master Beladiri, mereka semua ketakutan dan ingin mengubur kapaknya. Tidak ada jalan lain. Sebelumnya, ketika mereka maju ke alam Master Beladiri, kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka mengira bisa menghancurkan Siaping. Namun, siapa sangka Siaping sangat tidak normal. Dia benar-benar tidak masuk akal dan berhasil menerobos dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa Siaping sudah melambung ke langit. Di masa depan, dia pasti akan menjadi luar biasa. Jika mereka terus bertarung, mereka akan dirugikan. Jika mereka tidak mengaku kalah sekarang, kapan mereka akan mengaku kalah? Seperti kata pepatah, orang bijak tidak akan berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Meskipun mereka semua sombong dan sombong, mereka tidak bodoh. Bukan itu yang kamu katakan sebelumnya. Siaping melirik mereka sekilas, aku ingin mengubur kapak bersamamu, tetapi kamu tidak mau. Kamu bahkan ingin memukuliku sebelum mengatakan apapun. Kamu bahkan mengatakan bahwa sudah terlambat untuk menyelesaikan konflik. Sekarang kamu telah melihatku maju ke alam master bela diri, belum terlambat untuk menyelesaikan konflik ini. Jika Anda ingin menyelesaikan konflik, tidak apa-apa. Anda masing-masing memberi saya kompensasi seratus ribu poin, dan masalah ini selesai. Dia mengajukan permintaannya sendiri. Seratus ribu poin, kamu gila, Anda mungkin juga merampok seseorang. Mata Juzijian membelalak, dia memandang Siaping seolah sedang melihat orang gila. Meskipun mereka telah maju ke alam master bela diri, sangat sulit untuk mendapatkan seratus ribu poin. Jumlah itu setara dengan setengah kekayaan mereka. Bagaimana mereka sanggup memberi kompensasi kepada bajingan ini dengan lebih dari setengah aset mereka? Ini sungguh mustahil. Siaping tiba-tiba menyerang. Dia meninju dan udara bergetar. Itu seperti seekor harimau ganas yang keluar dari kandangnya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Pukulannya lebar dan memiliki aura yang mampu menghancurkan segalanya. Apa? Ju Zijian kaget. Semua rambut di tubuhnya berdiri. Namun, kecepatan pukulan Siaping terlalu cepat. Mustahil untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Bang! Terjadi ledakan di udara, seperti guntur di tengah hujan musim semi. Ju Zijian tertangkap basah. Dia menerima pukulan itu secara langsung. Dadanya dipukul dan bajunya hancur. Dia hanya tersisa dengan celana dalamnya. Tubuhnya terbang mundur dan menabrak lebih dari selusin pohon di kejauhan. Dia terbang sejauh satu mil sebelum berhenti. Engah! Ju Zijian mau tidak mau memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dia telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung. 423 Anda melihat Siaping tiba-tiba bergerak, Muhaoran dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka orang ini begitu kejam. Dia bergerak dan melumpuhkan Ju Zijian. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka perbedaan kekuatan antara Ju Zijian dan Siaping begitu besar. Dia bahkan tidak bisa menerima pukulan. Seluruh tubuhnya terlempar dan jatuh ke tanah dengan luka serius. Itu terlalu menakutkan. Saat ini, kamu benar-benar merasakan kesenjangan antara mereka dan Siaping. Itu sangat besar sehingga tidak terbayangkan. Kamu, apa kamu, jujur saja, ini perampokan. Siaping melirik siswa di sekitarnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah menurutmu dengan meminta maaf, menyanjung, dan mengucapkan beberapa kata permintaan maaf, kamu dapat mengakhiri masalah ini? Apakah kamu bercanda? Jika permintaan maaf berguna, mengapa kita membutuhkan hukum dan polisi? Warga negara yang baik seperti saya, yang memiliki gaya murni, tiba-tiba dikelilingi oleh Anda gangster jahat, dan Anda semua ingin mengalahkan saya sampai-sampai saya tidak bisa menjaga diri sendiri. Saya tidak tahu seberapa besar dampaknya akan ada di hati saya. Mungkin saya tidak akan dapat meningkatkan budidaya seni bela diri saya di masa depan, dan masa depan saya akan hancur. Sekarang saya meminta Anda untuk memberi saya kompensasi beberapa poin sebagai kompensasi atas kerusakan mental. Apakah ini terlalu berlebihan? Tapi Anda semua menggunakan segala macam alasan, dan jelas ingin mengingkari hutang. Apakah menurutmu aku, siaping, mudah ditindas. Aku diinjak, dimarahi, dan aku tidak mengucapkan sepatah katapun. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat, menghancurkan Muhaoran dan yang lainnya. Mudah untuk menindasku. Muhaoran dan yang lainnya merasa sangat sedih. Siapa yang menindas siapa? Mereka bahkan belum bergerak, tapi empat rekan mereka dipukuli hingga mereka tidak memiliki kekuatan bertarung. Sekarang, mereka dipaksa memberi kompensasi seratus ribu poin. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka diintimidasi. Tapi pengganggu ini, siaping, sebenarnya mengatakan bahwa mereka mudah ditindas. Apakah ada alasan seperti itu di dunia ini? Suji memandang siaping dengan lebih jijik. Ini hanya berbohong melalui giginya. Semuanya diikat menjadi satu, tapi mereka tidak bisa mempengaruhi bajingan ini sama sekali. Tetapi orang ini berani mengatakan bahwa perilaku mereka berdampak besar pada dirinya, meninggalkan bayangan psikologis yang kuat padanya. Siapa yang memiliki bayangan psikologis yang lebih serius sekarang? Dia belum pernah melihat orang yang membalikkan hitam dan putih seperti ini. Dia jelas-jelas seorang pengganggu, tapi tanpa malu-malu dia berpura-pura menjadi korban. Tidak ada batasan untuk penindasan. Tetapi kompensasi seratus ribu poin itu terlalu banyak, terlalu banyak. Seorang siswa berpakaian kuning berteriak dengan enggan. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah memberikan kompensasi sebanyak itu. Dia mungkin akan bangkrut. Bang! Begitu dia selesai berbicara, siaping menamparnya dengan telapak tangannya. Itu secepat kilat, dan kekuatan true essence yang menakutkan menyembur keluar seperti ular berbisa, langsung menamparkan wajah siswa berpakaian kuning itu. Segera, seluruh tubuhnya terbang dan berputar lima atau enam kali di udara. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah lagi. Beberapa gigi depannya tanggal, bercampur darah. Wajahnya dengan cepat membengkak seperti kepala babi. Dia menutupi wajahnya, berteriak sedih lagi dan lagi, berguling-guling di tanah, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Berlebihan, terlalu banyak. Siaping mengepalkan tangannya, siapa lagi yang berani melompat keluar. Keluar sekarang dan coba saya lihat bagaimana Anda bisa begitu perhitungan demi sedikit uang. Dengan toleransi dan keluasan pikiran, akankah Anda mampu mencapai hal-hal besar di masa depan? Sudah sulit untuk maju ke alam Grandmaster, jadi tidak mungkin untuk maju ke alam Raja. Pokoknya, meskipun kamu tidak mau membayar hari ini, kamu tetap harus membayar. Dia sangat sombong, dan nadanya sangat keras. F.Asterichuk, Sial, Siaping, jangan terlalu sombong. Aku akui kamu kuat, tapi tidak mungkin memaksa kami menundukkan kepala. Sekarang kita akan lari, saya ingin melihat berapa banyak dari kami yang dapat Anda tangkap. Tiba-tiba, sekelompok siswa melompat keluar sambil mengertakkan gigi. Sebagai mahasiswa terbaik Universitas Yan Huang, siapa di antara mereka yang tidak sombong? Ditindas dan dipaksa seperti ini, bagaimana mereka bisa diyakinkan? Meskipun mereka mengakui bahwa mereka bukan tandingan Siaping, mereka tidak percaya bahwa jika mereka berpencar dan melarikan diri ke segala arah, anak ini masih bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Wuz! Begitu dia selesai berbicara, sekelompok siswa segera bergerak, menggunakan kinggong untuk melarikan diri ke segala arah. Masing-masing dari mereka menggunakan kecepatan tercepat dalam hidup mereka. Langkah Kun Peng Dalam sekejap, jejak cahaya dingin muncul di mata Siaping. Tubuhnya melonjak dengan true essence yang menakutkan, dan sepasang sayap Kun Peng tumbuh di punggungnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan kekuatan Ki, seperti Kun Peng. Pada saat itulah lusinan hantu Siaping muncul di tanah. Ada yang memukul, ada yang memukul dengan telapak tangan, ada yang menyerang dengan cakar, dan ada yang menyerang dengan kaki. Sosok mereka seperti serigala, harimau, ular, beruang, macan tutul. Semua bayangan ini muncul di samping Muhaorandan yang lainnya, dan para siswa ini bahkan tidak punya waktu untuk bergerak sebelum Siaping mendekati mereka. Mustahil. Muhaorandan yang lainnya sangat terkejut, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Dalam waktu singkat, tanah dipenuhi bayangan Siaping. Kecepatan seperti ini terlalu mengerikan. Bahkan langkah raja yang mereka tahu tidak memiliki kecepatan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa lusinan bayangan Siaping di tanah sangat cepat, meninggalkan bayangan di retina manusia. Ledakan. Gelombang-gelombang. Muhaorandan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, mereka merasakan kekuatan yang kuat membombardir mereka, dan mereka langsung terbang mundur seperti sampah. Bam, bam, bam. Satu demi satu, mereka dikirim terbang ke segala arah, menabrak pepohonan dan menghancurkan batu-batu besar. Bahkan ada yang jatuh ke tanah. Semuanya batuk seteguk darah, paru-paru mereka terluka parah, dan lebih dari selusin tulang mereka patah. Ceritan menyedihkan terdengar, dan suara retakan terdengar. Faktanya, mereka bahkan bisa merasakan esensi sejati yang menakutkan menyerang paru-paru mereka dan membakar kelima organ dalam mereka. Bahkan jika mereka mengeluarkan esensi sejati mereka sendiri, mereka tidak akan bisa mengeluarkannya. Sialan, esensi sejati macam apa ini? Tidak ada cara untuk mengusirnya. Api ini terlalu mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Esensi intisariku terbakar menjadi uap oleh nyala api ini. Ini terlalu berlebihan. Tetap di tanganmu, siaping. Tetap di tanganmu sekarang. Apakah kamu mencoba melumpuhkan seni energi kami? Mu Haoran dan yang lainnya berteriak ketakutan. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak dapat mengusir hakikat api yang sebenarnya. Namun, hal itu sudah diduga. Bagaimanapun, inilah intisari matahari. Meskipun siaping sengaja melemahkan kekuatan serangannya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh seni energi biasa. Namun, jika terus seperti ini, meridian dan wilayah dantiannya akan hancur. Jika itu terjadi, seni energi dan basis budidaya mereka, yang telah mereka kembangkan selama lebih dari 10 tahun, akan lumpuh total. Mereka akan lumpuh total. 424. Hah, perasaan ini. Mata siaping berbinar. Dia merasakan bahwa zat sejatinya telah menyerang tubuh banyak siswa. Jejak esensi sejati mengandung kekuatan spiritualnya sendiri. Dia bisa merasakan setiap gerakan Qigong pihak lain. Tampaknya True Essence adalah kekuatan yang hidup. Selama dia menggerakkan pikirannya, dia dapat segera meledakkan esensi sejati ini dan menghancurkan para siswa ini hingga berkeping-keping. Oh, kamu ingin aku berhenti. Siaping tersenyum padamu Haoran dan yang lainnya. Bukankah kalian masih keras kepala tadi? Tidak mungkin bagimu untuk menundukkan kepala. Tidak butuh waktu lama bagimu untuk menundukkan kepala, menyerah, dan memohon ampun padaku. Ini? Ini? Mu Haoran dan yang lainnya sangat sedih. Kata-kata siaping membuat mereka ingin segera mengubur kepala mereka di kedalaman tanah. Ini sungguh memalukan. Itu jelas merupakan tamparan di wajah mereka, dan itu merupakan tamparan sampai mati. Namun kini hidup mereka dan bahkan masa depan mereka masih di tangan siaping. Selama siaping punya sedikit niat buruk, mereka akan mati. Sekalipun mereka dapat bertahan hidup, seni bela diri mereka akan lumpuh dan mereka tidak memiliki masa depan dalam kehidupan ini. Meskipun mereka juga memiliki keluarga kuat yang berdiri di belakang mereka, keluarga-keluarga ini memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka bukanlah satu-satunya. Jika mereka lumpuh, masih banyak orang yang bisa menggantikannya. Bahkan jika mereka bisa membalas setelahnya dan membuat siaping tidak beruntung, itu akan sia-sia. Mereka akan menjadi cacat seumur hidup. Tidak ada jumlah uang yang bisa ditukar dengan itu. Mereka tidak berani bertaruh bahwa siaping tidak akan berani mengambil tindakan. Bagaimanapun juga, anak ini hanyalah orang gila. Dia bahkan bisa menyapu bersiklub seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di Universitas Sian Huang dan menyinggung semua mahasiswa. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Mereka tidak punya nyali untuk mempertaruhkan masa depan dan kehidupan mereka bahwa siaping tidak akan berani mengambil tindakan. Maaf, kami salah. Sungguh salah. Mohon maafkan kami. Kami sebenarnya berani mempunyai ide untuk berurusan dengan Tuan Sia. Kami hanyalah binatang buas. Cuma seratus ribu poin. Kami akan segera membayarnya. Mu Haoran dan yang lainnya berteriak keras. Mereka akhirnya menundukkan kepala dan memohon belas kasihan siaping. Mereka tidak lagi memiliki arogansi dan arogansi yang mendominasi sebelumnya. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Bagaimana mereka bisa melawan monster ini? Meskipun seratus ribu poin itu banyak, namun dibandingkan dengan kehidupan dan masa depan mereka, itu masih kecil. Iya, kalau begitu mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Siaping segera mengeluarkan alat komunikasinya dan membuat kontrak. Itu mengikat secara hukum, dan dia meminta Mu Haoran dan yang lainnya menandatanganinya. Setelah kontrak ditandatangani, dia tidak takut Mu Haoran dan yang lainnya akan menarik kembali kata-kata mereka. Lagi pula, jika mereka tetap ingin hidup di sisi manusia, mereka pasti tidak akan berani melanggar hukum. Mu Haoran dan yang lainnya sangat sedih. Hati mereka berlumuran darah. Begitu saja, total seratus ribu poin hilang begitu saja. Ini praktis memotong daging mereka. Terlebih lagi, ada 20 hingga 30 orang di sini. Jika masing-masing memberikan seratus ribu poin, anak ini mungkin akan mendapat 3 juta poin. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Bahkan ahli rilem Marsial Master harus menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan 3 juta poin. Namun, bajingan ini bisa mendapatkannya dengan mudah. Ini terlalu tidak adil. Namun, mustahil bagi mereka untuk menarik kembali kata-kata mereka. Gumpalan True Essence masih ada di dalam tubuh mereka. Selama anak laki-laki ini menginginkannya, seluruh tubuh mereka akan terbakar menjadi abu. Beraninya mereka mempunyai pemikiran lain. Tidak punya pilihan, mereka hanya bisa menandatangani kontrak dengan siaping. Mereka berjanji memberi siaping seratus ribu poin dalam waktu 2 bulan. Jika terlambat akan dikenakan bunga. Mereka juga ingin mengambil seratus ribu poin sekarang. Namun, untuk mengolah, membeli harta karun, manual rahasia, del, mereka tidak memiliki banyak poin tersisa. Jika mereka ingin mendapatkan seratus ribu poin, mereka mungkin memerlukan 2 bulan lagi. Mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk menyelesaikan misi dan meminjam uang dari orang lain. Hanya dengan begitu mereka dapat memperoleh seratus ribu poin. Namun, siaping juga cemas. Bagaimanapun, dia telah memperoleh tiga juta poin secara gratis. Sekalipun dia terlambat dua bulan, itu tidak menjadi masalah. Bajingan. Melihat situasi ini, Suji terdiam. Cara orang ini menghasilkan uang sungguh tak tertandingi. Dia seperti seorang bandit, yang menghususkan diri dalam menjarah kekayaan orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Bahkan keturunan klan berdaulat pun tidak sombong seperti ini. Selesai. Muhaoran dan yang lainnya akhirnya menandatangani kontrak. Sambil berpikir, siaping segera mengeluarkan true essence asing dari tubuh mereka. Dia tidak meninggalkan jejak kekuatan untuk mengendalikan tubuh mereka. Segera, Muhaoran dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika ada jejak kekuatan di tubuh mereka setiap saat, mereka tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Rasanya seperti memasang bom waktu di tubuh mereka. Untungnya, itu sudah dihapus sekarang. Kalau tidak, mereka tidak akan merasa nyaman. Suara mendesing. Setelah sepenuhnya menjinakkan Muhaoran dan yang lainnya, siaping berbalik dan berjalan menuju danau. Dia ingin memetik teratai hati bulan 100 tahun di tepi danau. Ini adalah obat spiritual yang langka. Dia tidak akan menyianyikannya. Guyuran. Gelombang-gelombang-gelombang. Saat siaping mendekati danau, permukaan danau yang tenang langsung bergetar. Buaya besar bergegas keluar. Tubuh mereka ditutupi baju besi hitam. Wajah mereka garang. Tidak diragukan lagi mereka adalah iblis yang jahat. Buaya setan adamantin. Muhaoran dan yang lainnya segera mengenali identitas iblis jahat ini. Setan jahat ini disebut buaya setan adamantin. Mereka tinggal di tepi danau dan kekuatan mereka sangat kejam. Dikatakan bahwa mereka memiliki taring yang tajam. Kekuatan gigitannya mencapai beberapa ratus ton. Dengan gigitan ringan, mereka bisa menelan paduan titanium seperti coklat dengan mudah. Selanjutnya tubuh mereka ditutupi sisik hitam. Mereka sekuat adamantin. Bahkan senjata laser pun tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Mereka sangat menakutkan. Ayo kita bunuh mereka. Muhaoran dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hati mereka. Mereka semua tahu betapa menakutkannya buaya iblis adamantin ini. Salah satunya sudah cukup untuk melawan master bela diri surga pertama. Sekarang lebih dari sepuluh dari mereka tiba-tiba muncul dan itu adalah serangan mendadak. Seniman bela diri biasa akan langsung terbunuh tanpa ada kemampuan untuk melawan. Apakah mereka sudah muncul? Mati untukku. Mata siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dengan kekuatan mentalnya, buaya iblis adamantin ini berpikir bahwa mereka telah menyembunyikan diri dengan baik. Namun kenyataannya, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Seperti kata pepatah, pengobatan spiritual memiliki semangat. Pasti ada monster yang menjaganya. Dia tidak percaya tidak ada monster di tempat ini. Memang benar, dengan kekuatan mentalnya, buaya iblis adamantin ini diam-diam terbaring di kedalaman danau, menunggu mereka mati. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh buaya iblis adamantin menggunakan teratai hati bulan. Mereka telah menggunakan jebakan ini untuk membunuh banyak manusia. Hampir selalu berhasil. Sayangnya, kali ini mereka berhasil mengalahkannya. Gemuruh. Siaping mengambil langkah maju dan mengaktifkan seni abadi yang murni. Tubuhnya segera mengeluarkan api merah tua yang menakutkan. Seluruh tubuhnya seperti orang yang terbakar. Sekitar puluhan meter berubah menjadi lautan api. 425. Ah! Segera, selusin buaya setan adamantin yang ingin membunuh siaping segera terinfeksi oleh api merah gelap, yang langsung menyerang tubuh mereka dan membakar iblis ski mereka. Mereka langsung menjerit sedih, seolah apinya bersentuhan dengan gas alam. Seluruh tubuh mereka ditutupi oleh nyala api yang mengerikan, dan tubuh mereka terus-menerus berguling, mencoba memadamkan api tersebut. Tapi tidak ada gunanya, ini adalah nyala api yang dikembangkan siaping dengan menyerap esensi matahari dan disempurnakan dengan mengolah mantra abadi yang murni. Kekuatannya sangat mengerikan, dengan kekuatan yang ekstrim, sebanding dengan air kehidupan. Dapat dikatakan bahwa nyala api ini adalah musuh dari iblis-iblis itu. Bang-bang-bang. Hanya dalam waktu beberapa saat, buaya iblis adamantin ini langsung dibakar menjadi arang hitam. Karena tergulingnya buaya iblis adamantin, sebuah lubang yang dalam pecah di tanah, menyebabkan bumi bergetar. Karena menjalarnya api, tanah berubah menjadi lava cair, dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Muhaoran dan yang lainnya mau tidak mau mundur selusin langkah, hampir tidak mampu menahan kekuatan api. Bagaimana ini mungkin? Melihat selusin buaya setan adamantin dibakar menjadi arang dalam beberapa saat, bahkan tidak mampu melawan, mata Muhaoran dan yang lainnya hampir melotot. Hati mereka hampir putus asa, bahkan iblis-iblis ini tidak dapat membunuh siaping, dan malah dibunuh oleh bajingan ini, lalu siapa lagi yang bisa menjadi lawan anak ini? Bukankah mereka akan ditindas sampai mati oleh bajingan ini seumur hidup mereka? Bukankah mereka harus bekerja untuknya seumur hidup? Ya Tuhan, Qigong macam apa ini? Mengapa kekuatan apinya begitu menakutkan? Suji mau tidak mau melebarkan matanya yang indah, merasa hal itu tidak terbayangkan. Dia juga mengenal beberapa keturunan raja yang memiliki kekuatan api di tubuh mereka, dan mereka juga mengembangkan metode budidaya api, tetapi itu tidak berlebihan seperti siaping, yang membakar iblis sampai mati dalam waktu beberapa saat, tanpa mereka. Bahkan mampu berjuang. Kekuatannya tidak sesederhana beberapa kali, perbedaannya setidaknya puluhan kali lipat, hampir mustahil untuk ditebus. Pa! Siaping tidak memperhatikan keterkejutan orang lain, segera mengeluarkan inti iblis dari selusin buaya iblis adamantin dan memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Bagaimanapun, inti iblis ini adalah barang bagus, jika dimurnikan, efeknya tidak akan kalah dengan ramuan apapun. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan teratai hati bulan 100 tahun. Pada saat ini, buaya iblis adamantin yang berani menyergap di danau telah terbunuh seluruhnya, tidak ada iblis yang berani menonjol dan memprovokasi mereka. Gemuruh! Gelombang-gelombang-gelombang! Tiba-tiba, seluruh pegunungan kabut awan mulai berguncang, seolah-olah sedang terjadi gempa berkekuatan lebih dari 10 skala Richter. Energi iblis yang padat menyebar, dan kabut hitam muncul di langit. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bisa terjadi gempa bumi? Beberapa siswa terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Raut wajah suji tampak suram saat dia berkata dengan suara yang dalam, itu pasti karena pegunungan kabut awan akan segera ditutup. Para iblis yang bersembunyi di pegunungan akan segera keluar dan membentuk gelombang iblis. Jika kita tidak berangkat tepat waktu, kita semua akan dicabik-cabik oleh iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Mu Haoran merasa sulit mempercayainya. Bukankah mereka mengatakan bahwa pegunungan kabut awan hanya akan ditutup setelah satu bulan? Masih ada beberapa hari sebelum bulan berakhir. Sebulan, itu hanya perkiraan waktu. Faktanya, waktunya mungkin lebih awal atau lebih lambat. Suji berkata dengan suara yang dalam, saat gelombang iblis meningkat, kita harus mengungsi, jika tidak, kita akan mati. Saat dia mengatakan itu, gunung-gunung di kejauhan mulai bergetar dan tanah terbelah. Sepertinya jutaan setan muncul dari celah tersebut. Mereka menyerang ke segala arah seperti gelombang pasang. Bahkan danau di depan mereka terbelah dua. Air danau dalam jumlah besar surut dan tanah di tengahnya terbelah. Kabut hitam menyembur keluar dan setan merangkak keluar dari dasar danau, ingin melahap dunia. Sial, gelombang iblis benar-benar muncul. Ini terlalu menakutkan. Semuanya adalah iblis dan jumlahnya ribuan. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus segera melarikan diri. Semua orang terkejut dan merasakan krisis yang kuat. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka pasti akan dikerumuni oleh setan yang tak terhitung jumlahnya dan digigit sampai tulang mereka tidak tersisa. Suara mendesing. Siaping paling merasakannya. Kekuatan mentalnya merasakan sepertinya ada iblis tak tertandingi yang keluar dari kedalaman kabut hitam. Mereka berada di puncak alam master bela diri dan bahkan memiliki kekuatan alam grandmaster. Begitu iblis-iblis ini muncul, mereka tidak akan menjadi tandingannya bahkan jika mereka bekerja sama. Mereka akan dibunuh dalam sekejap. Tanpa berkata apa-apa, dia segera menggunakan kunpeng steps dan lari jauh. Seluruh tubuhnya seperti burung besar, mengendalikan aliran udara dan meluncur dengan liar. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah melarikan diri ratusan meter jauhnya. Bajingan ini. Mu Haoran dan yang lainnya merasa iri. Orang ini sangat sombong tadi. Sekarang dia melihat sekelompok setan dan bahaya, dia melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Dia tidak tahu malu. Dasar nakal. Suji juga sedikit terkejut dan kemudian ekspresi jijik muncul di wajahnya. Siaping melarikan diri lebih cepat dari siapapun. Seolah-olah dia memiliki sayap dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Tiba-tiba, dia juga teringat sesuatu. Saat bahaya datang, yang terjadi bukanlah kompetisi kecepatan. Selama Anda lebih cepat dari orang terakhir, Anda akan mampu bertahan. Siaping pasti punya ide seperti itu. Dia ingin menggunakannya sebagai umpan meriam untuk menutup mulut iblis-iblis itu. Berlari. Memikirkan hal ini, Mu Haoran dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mengutuk Siaping. Satu demi satu, mereka meminum ramuan penyembuh dan menahan rasa sakit di tubuh mereka. Mereka semua berlari menuju pintu masuk pegunungan Cloud Mist. Mereka juga menggunakan kecepatan tercepat dalam hidup mereka. Bahkan darah mereka mulai membara. Mereka tidak berani menoleh ke belakang dan langsung berlari dengan kecepatan secepat kematian. Gemuruh. Gelombang-gelombang. Pada saat ini, sekelompok setan keluar dari kabut hitam. Masing-masing memegang garpu baja. Seperti kawanan binatang buas, mereka membentuk kelompok dan dengan ganas berlari ke segala arah. Apapun yang berdiri di depan mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Mati untukku. Siaping berlari kencang. Seluruh tubuhnya melonjak dengan nyala api yang dahsyat. Dia seperti orang yang terbakar. Sepanjang jalan, dia membawa api yang mengerikan. Setan manapun yang berani mendekatinya langsung tercabik-cabik dan dibakar menjadi abu. Momentum semacam ini seperti tank yang mengamuk, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Setelah berlari selama satu jam penuh dan membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, Siaping dan yang lainnya akhirnya tiba di pintu masuk pegunungan Cloud Mist. Sebuah pintu cahaya besar muncul di depan mereka. Sejumlah besar siswa dengan panik berlari menuju pintu cahaya. Pergi. Siaping melompat dengan penuh semangat, memecahkan tanah. Dalam sekejap, dia melompat menuju pintu cahaya dan tiba di terowongan. Dia berlari dengan liar. Dalam waktu beberapa saat, dia akhirnya meninggalkan pegunungan kabut awan. Dia menghirup udara segar di luar dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Seolah-olah dia telah memperoleh kehidupan baru. Kami keluar. 426. Ketika pegunungan Cloud Mist benar-benar tertutup, selain para siswa yang meninggal di dalam, sebagian besar dari mereka telah keluar. Namun, hampir semuanya terluka dan auranya lemah. Apa? Seorang guru dari Ares Cholege tiba-tiba berteriak. Kamu bilang Nizen meninggal di pegunungan Cloud Mist. Dan dia dibunuh oleh seseorang bernama Wuudi. Siapa? Siapa Wuudi itu? Bagaimana dia bisa begitu berani? Dia meraung marah. Nizen adalah elit dari Ares Cholege dan dikenal sebagai calon raja. Orang seperti itu adalah fokus sekolah. Selain itu, dia berasal dari keluarga Ni dan merupakan cucu raja, Niwudao. Kematian orang seperti itu akan menimbulkan keributan besar dan membuat marah banyak orang. Tidak mungkin. Bahkan Nizen mati di dalam, dan dia dibunuh oleh seseorang. Pembunuhnya bernama Wuudi. Dari mana asal anak ini? Saya belum pernah mendengar nama siswa ini. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia benar-benar kejam. Dia bahkan berani membunuh Nizen. Apakah dia gila? Membunuh orang di pegunungan Cloud Mist bukanlah tindakan ilegal. Lagi pula, setiap orang yang masuk menandatangani perjanjian hidup dan mati. Itu tidak ilegal, tapi apakah keluarga Ni akan peduli tentang ini? Jika salah satu dari orang-orang mereka meninggal, saya khawatir mereka semua akan menjadi gila. Tidak peduli siapa Wuudi itu, dia pasti akan diburu oleh keluarga Ni. Banyak guru yang berdiskusi. Mereka benar-benar terkejut dengan berita kematian Nizen. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa seseorang sekuat Nizen akan dibunuh. Terlebih lagi, pihak lain bukanlah siapa-siapa yang tidak dikenal, yang bahkan lebih tidak terbayangkan. Wuudi, keluar. Segera keluar. Seorang guru Ares Chollege berteriak dengan marah. Beraninya kamu membunuh Ni Zen. Apakah kamu gila? Tahukah Anda bahwa ini adalah kejahatan serius? Seluruh Cloud Rilem tidak bisa mentolerirnya. Dia melihat sekeliling dengan marah, mencoba menemukan Wuudi. Namun, terlalu banyak siswa di sini. Mereka tidak hanya berasal dari Universitas Yanhuang, Universitas Ares, Universitas Tian Shen, dan Universitas Hitam Putih. Ada juga mahasiswa dari universitas ternama lainnya. Setidaknya ada ratusan ribu siswa di sini. Menemukan seorang pembunuh di antara begitu banyak siswa sama sulitnya dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Siswa lain saling memandang, mata mereka berkedip-kedip. Mereka memandang sekeliling ke arah teman mereka, mencoba mencari tahu siapa Wuudi yang sebenarnya. Namun sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan Wuudi. Selidiki secara menyeluruh. Segera selidiki semua siswa. Siapapun yang berani membunuh anak buah Nizen, tidak peduli siapa itu, harus dihukum berat. Mari kita mulai. Isolasikan mereka dan selidiki mereka satu per satu. Mari kita lihat siapa yang berani-berani membunuh Nizen. Mereka pasti bosan hidup. Jika kita tidak menemukan siapa pembunuhnya, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Satu demi satu, para guru Ares Chol Lege melompat keluar. Wajah mereka gelap seperti tinta, dan tubuh mereka memancarkan aura dingin. Mata mereka seperti elang, menatap siswa di sekitarnya. Mereka semua tampak seolah-olah tidak akan beristirahat sampai mereka menyelidiki seluruh siswa secara menyeluruh. Ayo pergi. Seorang guru Universitas Yan Huang tidak dapat diganggu dengan kelompok guru Ares Chol Lege ini. Dia langsung memerintahkan mahasiswa Universitas Yan Huang untuk pergi. Dia tidak tertarik membantu Ares Chol Lege menemukan pelakunya, dan dia juga tidak berkewajiban untuk melakukannya. Terlebih lagi, apapun yang terjadi di pegunungan Cloud Mist adalah tanggung jawabnya. Dia sudah menandatangani kontrak hidup dan mati. Jika seorang siswa meninggal, mereka harus mengerahkan banyak orang untuk menyelidiki setiap siswa. Betapa merepotkannya hal itu. Sekarang Nizen sudah mati, itu hanya karena dia berasal dari keluargani dan memiliki kekuatan besar. Itu sebabnya dia sangat marah. Jika seorang siswa biasa meninggal, dibunuh secara pribadi oleh Nizen, tidak ada yang akan peduli. Keluarga siswa yang terbunuh hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarahnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bahkan mungkin dituduh tidak masuk akal oleh keluargani. Mendengar hal tersebut, para mahasiswa Universitas Yan Huang pun ikut bergerak, berjalan menuju kapal perang super sekolahnya. Siaping juga termasuk di antara banyak siswa, ekspresinya tenang. Anda, para guru Ares Chol Lege sangat marah. Mereka tidak menyangka bahwa mahasiswa Universitas Yan Huang tidak akan memberi mereka muka. Mereka mengabaikan keberadaan mereka dan pergi. Tapi ini juga normal. Meskipun keluargani kuat, ada banyak keluarga kerajaan lain di alam cloud yang sebanding dengan keluargani. Mereka bukan satu-satunya. Terlebih lagi, keluargani memiliki hubungan dekat dengan Ares Chol Lege. Ada konflik kepentingan, namun bukan berarti mereka memiliki hubungan baik dengan Universitas Yan Huang. Mereka tidak memiliki kewajiban untuk membantu orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan itu. Belum lagi, mustahil baginya untuk mengambil inisiatif membantu pihak lain menemukan pembunuhnya. Yang terpenting, jika pelakunya adalah siswa dari sekolahnya sendiri, apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka harus menyerahkan siswa dari sekolahnya sendiri? Melihat situasi ini, Universitas lain pun mulai bergerak. Mereka semua pergi satu demi satu, mengabaikan kemarahan Ares Chol Lege. Mereka semua pergi dengan cepat, seolah-olah mereka tidak ada. Orang-orang dari Ares Chol Lege semuanya gila. Mereka bahkan ingin menyelidiki setiap siswa. Mereka pikir mereka siapa, bahkan polisi federal pun tidak akan berani melakukannya. Mereka mungkin terbiasa bersikap arogan dan berpikir bahwa setiap orang harus mendengarkan mereka. Universitas Yanhuang, Perguruan Tinggi Hitam Putih, Universitas Tian Shen. Sekolah mana yang akan kalah dari mereka? Mereka bahkan ingin menyuruh orang berkeliling dan menyelidiki setiap siswa. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepala mereka. Jadi bagaimana jika Nisen mati? Ini merupakan kerugian besar bagi Ares Chol Lege, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi seluruh dunia manusia. Meskipun orang jenius seperti dia jarang, mereka juga tidak jarang. He he, calon raja, kedengarannya bagus. Dia belum mencapai level itu. Dia masih bayi. Untuk seorang junior, dia ingin menggoyahkan aturan Cloud Mountains. Bahkan Raja Serigalani Wudau tidak memenuhi syarat. Keturunan raja, kematiannya berarti dia bukan siapa-siapa. Bahkan jika dia belum mati sekarang, cepat atau lambat dia akan dibunuh oleh iblis. Ayo pergi. Aku tidak bisa diganggu dengan sekelompok orang gila dari Ares Chol Lege ini. Biarkan mereka bangun. Dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Mereka masih jauh dari bisa menuding sekolah kita. Banyak dosen universitas yang tertawa dingin, mengejek orang-orang dari Ares Chol Lege seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Mereka sama sekali mengabaikan tuntutan kelompok orang ini. Bajingan-bajingan ini. Wajah para guru dari Ares Chol Lege berubah menjadi hijau dan putih. Mereka sangat jelek. Mereka terbiasa mendominasi di sekolahnya sendiri. Mereka mengira jika mereka berteriak, banyak orang yang akan mendengarkannya. Namun, jika salah satu sekolah yang hadir kalah dari mereka, sekolah lain mungkin akan mempertimbangkannya jika mereka mengatakannya dengan baik. Namun kini, sikap mereka begitu pantang menyerah, seolah-olah sedang memerintah bawahannya sendiri. Siapa yang tahan? 427. Beberapa jam kemudian, Super Battleship akhirnya tiba di Universitas Yan Huang. Xia Ping juga kembali ke vilanya dengan selamat. Dia segera memasuki ruangan vila yang tenang dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Dia berencana untuk mengintegrasikan garis keturunan Golden Crow of Hell. Dia tidak pernah mengalami kondisi seperti ini di Pegunungan Awan dan Kabut sebelumnya, tetapi di Universitas Yan Huang kondisinya sangat aman, dan dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Sistem, segera integrasikan garis keturunan gagak emas neraka. Xia Ping duduk bersila di tanah dan segera berkata, dia menantikan seberapa kuat dia nantinya setelah mengintegrasikan gagak emas neraka. Tuan rumah, ada 70% kemungkinan kematian setelah mengintegrasikan garis keturunan gagak emas neraka. Kata Sistem. Apa? Sudut mulut Xia Ping bergerak-gerak, 70% kemungkinan kematian. Sistem, apakah kamu gila? Bukan itu yang kamu katakan sebelumnya. Itu karena pembawa acara tidak menanyakan secara detail, jadi saya tidak banyak bicara. Sistem mengatakan, bagaimanapun, ini adalah garis keturunan binatang dewa. Untuk sepenuhnya berintegrasi ke dalam tubuh inangnya, ia harus mengalami rasa sakit yang luar biasa dan siksaan mental. Kebanyakan manusia tidak dapat menahannya. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, bahkan jiwa pun akan runtuh. Xia Ping terdiam, apakah saya harus mengambil risiko 70% kemungkinan kematian untuk menerima integrasi garis keturunan ini? Tidak tidak tidak. Sistem mengatakan, itu berarti dalam keadaan normal, ada 70% kemungkinan kematian, tetapi jika Tuan Rumah menghabiskan 5 juta poin kebencian, risikonya dapat diminimalkan. Dengan bantuan energi sistem, semua reaksi merugikan pada tubuh inang dapat dihilangkan. Xia Ping akhirnya mengerti bahwa sistem jelas-jelas rakus akan uang, tetapi dia baru saja mendapatkan jutaan poin kebencian belum lama ini, dan sekarang dia harus menghabiskan semuanya sekaligus, langsung menjadi miskin lagi. Perasaan ini sungguh terlalu menyedihkan. Tapi tidak mungkin dia menyerah. Lagi pula, garis keturunan Golden Crow of Hell ini tidak bisa dibeli hanya dengan 5 juta poin kebencian. Jika dia benar-benar ingin membelinya, dia tidak tahu berapa miliar biayanya. Selain itu, mengintegrasikan garis keturunan gagak emas neraka akan sangat meningkatkan bakat dan potensinya, dan itu jauh lebih maju daripada harta karun seperti air kehidupan. Dengan titik awal yang sangat tinggi, maka tentu saja baginya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Dia tidak tahu berapa banyak jalan memutar yang akan dia ambil, dan itu bisa dikatakan manfaat yang tidak ada habisnya. Oke, belanjakan 5 juta poin kebencian. Siaping berkata dengan suara yang dalam. Sistem berkata, baiklah, tuan rumah, harap tunggu sebentar, garis keturunan gagak emas neraka akan berintegrasi dengan tuan rumah. Ledakan. Gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, setetes darah emas seukuran semangka muncul di kehampaan. Bola darah ini memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti matahari. Siaping dapat merasakan gumpalan darah ini memancarkan aura bangsawan, keabadian, kekacauan, nenek moyang, dan sebagainya. Itu adalah eksistensi tertinggi yang berkuasa di atas semua makhluk hidup. Dia bahkan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menembusnya dan menemukan ada banyak sel di dalam darah. Dia memperkirakan jumlahnya ratusan juta, dan tidak mungkin menghitungnya dengan jelas. Setiap sel di dalamnya tampak seperti alam semesta yang sangat besar, dengan banyak bintang yang berputar di dalamnya. Intinya adalah matahari, memancarkan cahaya yang telah ada sejak zaman kuno, bersinar selama berabad-abad. Samar-samar, dia seperti melihat gagak dengan alam semesta. Saat ia melebarkan sayapnya, ia bisa menutupi seluruh bidang bintang. Matanya seperti lubang hitam kuno. Bulu di tubuhnya berwarna hitam. Itu adalah kegelapan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bahkan kekotoran paling jahat di dunia pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan kutukan yang paling mengerikan pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan kegelapan dari jurang tak berujung tidak bisa dibandingkan. Ini adalah kekuatan kegelapan yang tertinggi. Setiap bulu terdiri dari energi. Salah satu dari mereka akan terbakar dengan api hitam ketika jatuh ke dalam kehampaan. Ketika jatuh, sebuah planet akan langsung berubah menjadi abu, dan bahkan lubang hitam pun akan terkorosi. Satu suara saja dapat menyebabkan ribuan planet meledak. Hanya dengan berada di kedalaman alam semesta, ia bisa menjadi eksistensi yang bersinar sepanjang saman. Cahaya hitam di tubuhnya menembus setiap sudut alam semesta, merembes ke dalam sembilan lapisan raka. Di bawah kekuatan yang begitu agung, Xiaoping bisa merasakan betapa tidak berartinya dia. Ini adalah bentuk kehidupan tertinggi di alam semesta. Bahkan para dewa dan iblis legendaris tidak dapat menandinginya. Itu terlalu kuat. Tubuh Xiaoping gemetar. Dibandingkan dengan keberadaan yang begitu agung, ahli tingkat raja dan yang mulia iblis pemakan surga hanyalah semut. Pantas saja ia bisa bersinar menembus sembilan lapisan neraka dan menjadi matahari neraka. Bisa dikatakan eksistensi seperti penguasa para dewa dan iblis. Dengan kekuatan sebesar itu, siapa yang bisa menolaknya? Hualala. Gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat ini, bola darah segera menyatu ke dalam tubuh Xiaoping. Miliaran sel gagak emas neraka di dalam darah menyatu ke dalam setiap sel Xiaoping, menyatu satu sama lain. Tidak. Itu bukan melebur, tapi melahap. Sel-sel gagak emas neraka sangatlah mulia. Bagaimana mereka bisa menyatu dengan sel manusia? Mereka melahap setiap sel di tubuh Xiaoping, seolah ingin menggantikannya. Bahkan jiwa gagak emas neraka muncul di dalam bola darah. Itu memasuki kedalaman pikiran Xiaoping dan mengoceh, ingin melahap jiwa Xiaoping dan dilahirkan kembali. Dibandingkan dengan bentuk kehidupan tertinggi di alam semesta, garis keturunan manusia terlalu lemah. Oh tidak. Mata Xiaoping berkilat dingin. Dia merasa dalam bahaya, tapi entah kenapa, dia tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sangat aman. Gemuruh. Gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat ini, kekuatan misterius muncul dari lubuk jiwa Xiaoping. Rantai misterius muncul dari kehampaan seperti rantai keteraturan. Melihat kemunculan rantai tersebut, gagak emas neraka terkejut. Ketakutan terlihat di kedalaman matanya. Ia mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Tidak mungkin ia bisa lolos. Ark. Segera, jiwa gagak emas neraka menjerit. Kekosongan berguncang dan tubuhnya tertusuk rantai. Prasasti kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk kekuatan penyegelan yang menakutkan. Bahkan sel-sel gagak emas neraka tertusuk oleh rantai misterius. Seolah-olah segel telah dipasang pada mereka, menjebak mereka di kedalaman inti setiap sel di tubuh Xiaoping. Gagak emas neraka menjerit dan mencoba melawan, tetapi sia-sia. Seolah-olah Raja Kera telah ditekan oleh telapak tangan Sang Buddha. Menghadapi kekuatan ini, ia tidak bisa melawan sama sekali dan ditekan dengan patuh. Hah! Dengan bantuan kekuatan ini, Xiaoping segera merasakan bahwa kekuatan yang ingin menghancurkan jiwanya telah lenyap. Bahkan garis keturunan gagak emas neraka dengan cepat menyatu ke dalam inti selnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan seni abadi yang murni. Energi hangat langsung menyebar ke anggota tubuhnya. Dia bisa merasakan setiap sudut tubuhnya dengan jelas, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Bahkan jiwanya seakan beresonansi dengan jiwa gagak emas neraka. Gelombang aneh muncul di kehampaan. Jejak energi emas terpancar, memperkuat jiwanya. 428 Alam Awan, Kota Serigala Perak Ini adalah kota manusia yang sangat besar, luasnya tidak kurang dari ibu kota distrik Yangzhou di planet Yanhuang. Populasinya lebih dari 100 juta jiwa, dan bisnisnya sangat makmur. Itu adalah kota manusia yang luar biasa. Ada banyak gedung-gedung tinggi modern dan pesawat ruang angkasa di langit. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya keluar masuk kota, mengangkut segala jenis sumber daya. Uang yang mengalir melalui kota setiap hari hanyalah angka astronomis. Dapat dikatakan bahwa kota Serigala Perak ini dipenuhi dengan kekayaan. Namun, bukan pemerintah federal yang mengendalikan kota ini, tapi keluargani, keluarga raja. Mereka adalah pemilik kota Serigala Perak dan mengendalikan segalanya di sini. Semua orang yang tinggal di kota ini bekerja untuk keluargani. Dari sini, bisa dibayangkan betapa kayanya keluargani. Itu hampir sekaya sebuah negara. Namun, ini adalah kengerian keluarga raja dan kekuatan ahli alam raja. Begitu seorang ahli alam raja menjadi raja, ia dapat membagi tanah dan mendirikan kota manusia atau bahkan kerajaan mandiri di sebidang tanah manapun di alam awan. Namun, tidak semua ahli King Rilem memiliki kemampuan membangun kota. Para ahli King Rilem yang bisa membangun kota pada dasarnya adalah yang terkuat di antara semua ahli King Rilem. Dengan cara ini, mereka dapat melawan berbagai bencana alam di alam awan, melawan binatang iblis yang tak ada habisnya, dan secara paksa membangun sebuah kota di hutan belantara untuk membangun surga manusia. Di tengah kota Serigala Perak, terdapat sebuah rumah besar dengan air terjun, danau, halaman, taman, dan segala jenis karya seni. Itu sangat mewah. Ini adalah kediaman keluargani di Silver Wolf City. Pada saat ini, puluhan tetua keluargani berkumpul di aula istana ini. Mereka berdiri di aula, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Mereka setidaknya berada di alam master. Di depan aula terdapat kursi yang diukir dari kayu pir kuning berumur ribuan tahun. Kedua sisi kursi diukir dengan kepala Serigala, dan bagian atas kursi ditutupi dengan kulit binatang iblis tingkat raja. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian latihan berwarna biru sedang duduk di kursi. Dia memiliki rambut panjang, wajah seperti batu, dan mata ketiga di dahinya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa dan bahkan memejamkan mata, semua orang di sekitarnya bisa merasakan aura pembunuh mengerikan yang terpancar dari pria parubaya ini. Namun, orang-orang di sekitarnya bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan yang terpancar dari tubuh pria parubaya itu. Seolah-olah tubuh pria parubaya adalah pusatnya, dan segala sesuatu dalam radius 100 mil telah menjadi domain absolut. Hidup mereka ada di tangan pria ini. Selama dia menginginkannya, mereka akan segera jatuh ke tanah dan mati. Ini adalah kesenjangan yang tidak dapat diperbaiki. Pria parubaya ini adalah Raja Alam Cloud yang terkenal, juga dikenal sebagai Raja Serigala Niudao. Setelah sekian lama, dia akhirnya membuka matanya, memperlihatkan cahaya dingin yang menakutkan. Saya mendengar bahwa Zenir meninggal di pegunungan Cloud. Apa yang sebenarnya terjadi? Berbicara. Teriakan ini mengandung kemarahan yang sangat mengerikan. Jika wasiat ini sengaja ditujukan pada musuh, bahkan Ahli Alam Zhongshi pun akan langsung tersentak hingga mati, mengeluarkan darah dari tujuh lubang di kepalanya. Orang harus tahu bahwa Nizen adalah salah satu keturunan yang paling dia sayangi. Dia juga percaya bahwa Nizen adalah penerus keluarga Ni di masa depan. Masa depan Nizen tidak terbatas, dan dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk Nizen. Bagaimanapun, keluarga Ni memiliki banyak keturunan, tetapi tidak banyak dari mereka yang berbakat. Keturunan yang bisa sepenuhnya mengaktifkan garis keturunannya dan membuka mata ketiganya sama langkanya dengan panda. Kalaupun ada yang muncul, mereka akan menjadi pusat perhatian. Tapi sekarang, dia sudah meninggal, dan semua investasi awal menjadi sia-sia. Bagi keluarga Ni yang kaya dan sombong, ini hanyalah beban yang tak tertahankan. Kerugiannya terlalu besar. Zener terbunuh. Konon dia dibunuh oleh seorang siswa bernama Wuudi. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Seorang tetua berdiri, mengertakan gigi karena marah. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Sungguh bagus, bahkan tidak ada tulangnya. Ni Zen berteriak dengan marah, menyebabkan langit-langit awal retak. Dia tahu bahwa Ni Zen adalah keturunan keluarga Ni, keturunan Ni Udao, namun dia berani membunuhnya. Dia pasti memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Bawa dia keluar, bawa Wuudi segera keluar, eksekusi dia dengan seribu luka dan musnahkan seluruh keluarganya. Saking marahnya, bahkan air tiga sungai pun tak mampu menghilangkan amarahnya. Tapi, kepala keluarga, seorang tetua berdiri dengan ekspresi jelek. Setelah menerima berita ini, kami segera mengerahkan kekuatan keluarga dan mencari melalui daftar mahasiswa semua universitas di alam cloud. Kami menyelidikinya satu per satu, tetapi kami tidak menemukan siapapun yang bernama Wuudi. Kami menduga nama ini palsu, dan bahkan penampilannya pun palsu. Kami tidak dapat mengetahui identitas aslinya untuk saat ini. Dia mengepalkan tangannya, merasa sangat marah. Keturunan keluarga Ni telah dibunuh di depan umum, namun identitas pembunuhnya tidak dapat ditemukan. Jika keluarga berdaulat lainnya mengetahui hal ini, keluarga Ni akan menjadi bahan tertawaan. Kepala keluarga, menurutku Wuudi ini sudah direncanakan. Menurutku dia adalah musuh keluarga Ni. Tujuannya adalah untuk membasmi keturunan berbakat keluarga Ni dan melemahkan kekuatan keluarga Ni. Seorang ketua menebak identitas si pembunuh dan percaya bahwa itu adalah musuh keluarga Ni. Bagaimanapun, keluarga Ni telah menyinggung banyak orang selama ini. Selain itu, Raja Serigalani Wudau adalah seorang tirani dan memiliki banyak musuh tingkat raja. Musuh-musuh ini bisa saja melakukan hal seperti ini. Itu belum tentu benar. Bisa juga perebutan harta karun. Tanpa bukti, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu dilakukan oleh musuh. Seseorang membantah. Diam. Ni Wudau berteriak dengan marah. Saya tidak peduli siapa pembunuhnya. Dia membunuh cucu saya, jadi dia harus membayar dengan nyawanya. Apa dia pikir kita tidak bisa menemukannya hanya karena dia mengubah penampilan dan namanya? Itu omong kosong asteris T. Bagaimana dengan seni bela dirinya? Teknik bela diri apa yang dia kuasai? Bagaimana dengan metode kultivasi yang dia kembangkan? Hal-hal ini tidak dapat disembunyikan sama sekali. Dengan petunjuk ini, bagaimana mungkin kita tidak dapat menemukannya? Lagipula, jumlah orang yang bisa membunuh Zen R dapat dihitung dengan satu tangan di antara para siswa. Bagaimana mungkin kita tidak menemukan orang seperti itu? Dia memelototi banyak tetua keluarga Ni. Menurut saksi mata, pembunuh yang membunuh Zen R sangat mahir dalam teknik pedang. Teknik pedangnya tak tertandingi dan hampir seperti dewa. Dia bisa bersaing dengan Kiyuan Wan dari Akademi Hitam Putih, kata seorang tetua dengan suara rendah. Namun, teknik pedang yang digunakan oleh si pembunuh belum pernah terdengar. Itu tidak dapat ditemukan di seluruh dunia cloud. Sejauh ini, tidak ada yang tahu siapa yang mengetahui teknik pedang ini. Mengenai teknik tinju, gerakan kaki, dan metode pengembangan kekuatan batin, pembunuhnya terlalu kuat. Selain Zen R, semua orang terbunuh hanya dengan satu pukulan. Pengetahuan siswa di sekitar tentang Daubela diri itu dangkal. Mereka tidak tahu apa yang dia ketahui. Jika ada ahli tingkat raja yang mengamati pertempuran Siaping, mereka mungkin bisa melihat beberapa petunjuk. Namun, para siswa yang hadir hanyalah pemula yang baru saja memasuki alam Master Beladiri. Bagaimana mereka bisa melihat rahasianya? 429 Tetapi orang seperti apa yang bisa membunuh Zen R? Salah satu tetua masih tidak percaya. Bahkan jika cowokan dari Akademi Hitam Putih dan Chang Bin dari Universitas Dewa Ilahi mampu mengalahkan Zen R dengan bantuan Medan, mustahil bagi mereka untuk membunuhnya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Mengalahkan dan membunuh adalah dua konsep yang berbeda. Jika ni Zen ingin melarikan diri, bahkan jika seorang jenius seperti Chou Qian Wan lebih unggul, dia tidak akan bisa membunuhnya. Itu benar. Zen R memiliki garis keturunan Serigala bermata tiga. Begitu dia membuka mata ketiganya, kekuatannya akan melonjak dan dia tidak akan terkalahkan di antara rekan-rekannya. Selain itu, dia memiliki harta yang dianugerahkan oleh kepala keluarga, Cermin Cahaya Emas. Begitu dia menggunakan harta ini, dia akan mampu menandingi Master bela diri di surga ketiga. Siapa yang bisa menjadi tandingannya? Dia tidak akan menjadi lawannya. Takut dikepung. Kecuali dia dikelilingi oleh setan. Masalahnya menurut para saksi, Zen R terbunuh dalam pertarungan satu lawan satu. Dia tidak dikelilingi oleh setan. Banyak tetua keluarga ni berdiskusi. Mereka tidak percaya ni Zen telah meninggal. Menurut kekuatan ni Zen, uji coba di pegunungan kabut awan ini hanyalah uji coba biasa. Tidak ada bahaya bagi hidupnya. Selain itu, dia juga memiliki harta yang sangat berharga. Kekuatannya melebihi banyak siswa. Mustahil bagi siapapun untuk membunuh ni Zen. Tapi ni Zen telah meninggal dan bahkan kehilangan hartanya. Tak terbayangkan betapa marahnya mereka sekarang. Ada dua kemungkinan. Mata seorang tetua bersinar dengan cahaya dingin. Kemungkinan pertama adalah pembunuhnya adalah keturunan klan raja. Mungkin dia memiliki dendam terhadap klan Nikita. Untuk melenyapkan pilihan surga klan Nikita, dia membawa harta yang kuat bersamanya. Akibatnya, Zen eh tertangkap basah dan dibunuh. Dalam pertarungan antar ahli, hidup dan mati seringkali ditentukan oleh kecerobohan. Kemungkinan kedua adalah pembunuhnya adalah orang biasa. Dia terlihat sangat biasa dan lemah di permukaan. Zen, R meremehkannya dan tidak waspada. Itu sebabnya dia tidak memilih untuk melarikan diri. Namun, rakyat jelata juga tidak sederhana. Mereka mungkin mengalami pertemuan yang tidak disengaja, memasuki reruntuhan kuno, memperoleh warisan bela diri yang mengejutkan, atau memperoleh harta karun yang mengerikan, dia tidak akan dengan mudah mengungkapkan kartu asnya. Namun, begitu dia terungkap, itu akan menjadi niat membunuh yang mengejutkan dunia. Entah berapa banyak keturunan raja yang mati di tangan raja. Rakyat jelata ini. Pada titik ini, dia berhenti. Mungkin Wu-Wu di awalnya adalah iblis yang menyamar. Dia sengaja menyamar sebagai manusia untuk membunuh Zenner dan memicu perang antar manusia. Namun, kemungkinan ini sangat kecil. Zenner memiliki mata ketiga, jadi dia seharusnya bisa melihat identitas pihak lain. Begitu dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia akan segera melarikan diri. Dia menyuarakan dugaannya. Dengan kata lain, kita harus fokus pada dua aspek. Seorang tetua berambut putih mengulurkan dua jari. Salah satu adalah keturunan seorang raja dengan bakat luar biasa, sementara yang lainnya adalah seorang jenius biasa yang tiba-tiba menjadi terkenal dan mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Keduanya bisa jadi adalah pembunuh Zenner. Matanya menunjukkan niat membunuh yang mendalam. Mata semua orang dipenuhi kesedihan. Kebanggaan klani mereka telah mati, menjadi batu loncatan bagi musuh-musuh mereka. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi amarah yang mengerikan. Namun, kita dapat yakin bahwa orang yang membunuh Zenner pastilah seorang siswa yang maju ke alam mentor bela diri. Seorang tetua berpakaian hitam mengepalkan tinjunya dan berkata, kami telah menyusun daftar siswa yang maju ke alam master bela diri di pegunungan Cloud. Totalnya ada 23 ribu. Tidak termasuk mereka yang memiliki alibi, masih ada 8.763 di antaranya. Ada banyak siswa terkenal dalam daftar ini, tetapi ada juga banyak siswa yang tidak dikenal. Siaping juga ada dalam daftar ini, tapi dia sangat tidak mencolok. Lagi pula, menurut berbagai informasi, Siaping adalah seorang mahasiswa baru yang baru saja masuk universitas dan mahir dalam teknik tinju. Dia benar-benar berbeda dari si pembunuh, Wuudi, yang mahir dalam teknik pedang. Orang-orang klan Ni tidak terlalu percaya bahwa mahasiswa baru yang baru saja masuk universitas dapat mengalahkan dan bahkan membunuh putra surga kesayangan klan Ni, Ni Zen. Sebarkan berita kematian Zener, beritahu setiap seniman bela diri di alam cloud. Invincibel Ni mengepalkan tangannya dan memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Aku, Invincibel Ni, akan menawarkan 500 miliar koin federal, harta karun, dan pil panjang umur penyu berusia seabad sebagai hadiah atas nyawa Wuudi. Selama ada yang bisa memberikan petunjuk berguna, selama ada yang bisa membunuh Wuudi, hadiah ini akan menjadi miliknya. Saya tidak percaya dia bisa lolos dengan hadiah sebesar itu. Bahkan jika dia berasal dari klan yang berdaulat, tidak ada jaminan bahwa tidak ada orang yang membencinya atau serakah. Selama ada petunjuk, selama ada jejak, dia pasti sudah mati. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Apa menurutmu aku, Invincibel Ni, tidak akan bisa menemukannya hanya karena dia mengubah nama dan penampilannya. Lelucon yang luar biasa, dia membunuh seseorang dari klan Niku. Aku akan membuatnya tidak bisa makan atau tidur dengan tenang selama sisa hidupnya. Dia mengertakan gigi. 500 miliar koin federal, harta karun, dan pil panjang umur penyub rusia satu abad. Ketika tiga hadiah disebutkan, semua tetua klan Nii menghirup udara dingin. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain, serta jejak hasrat dan kegilaan. Bahkan bagi seorang ahli tingkat raja, 500 miliar koin federal adalah kekayaan yang sangat besar. Siapa yang tahu berapa tahun dan risiko yang diperlukan untuk mendapatkannya kembali. Selain itu, meskipun ahli tingkat raja bisa mendapatkan banyak uang, mereka juga harus mengeluarkan banyak uang. Mereka harus membeli ramuan, ramuan, harta karun, senjata, dan sebagainya. Yang mana di antara mereka yang tidak menghabiskan banyak uang. Beberapa ahli tingkat raja bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan perlu meminjam dari bank. Kekayaan sebesar 500 miliar koin federal sudah cukup untuk menggoda beberapa pakar tingkat raja. Namun, 500 miliar koin federal bukanlah apa-apa. Hanya beberapa ahli tingkat raja yang kekurangan uang akan tergoda. Namun sekarang, ada harta karun. Ini adalah senjata kuno dengan kekuatan tak terbatas. Bahkan seorang ahli tingkat raja harus membayar harga yang mahal untuk mendapatkan harta karun sebagai senjata. Ini bukanlah harta karun yang bisa diperoleh dengan uang. Yang membuat orang semakin gila adalah pil panjang umur penyu berusia satu abad. Ini adalah ramuan yang sangat berharga. Mengambil satu akan segera meningkatkan umur seseorang sebanyak 100 tahun. Manfaatnya tidak terbatas. Bagi beberapa ahli tingkat raja yang akan mencapai akhir masa hidup mereka, ini tidak lain adalah obat mujarab yang menyelamatkan jiwa. Untuk mendapatkan obat mujarab seperti itu, para ahli tingkat raja itu mungkin akan mempertaruhkan nyawa mereka. Godaan bagi ahli tingkat raja saja sudah sangat menakutkan. Bagaimana dengan ahli rilem Martial Master atau bahkan Master Rilem? Berapa banyak orang yang menjadi gila? Mereka tidak dapat membayangkan betapa besarnya gelombang yang ditimbulkan oleh berita ini di alam langit. Ini mungkin sama mengejutkannya dengan ledakan bom nuklir di suatu tempat seribu tahun yang lalu. 430 Dengan keluargani yang sengaja menyebarkan berita tersebut, berita tentang hadiah tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh dunia bawah tanah. Meskipun semua siswa yang memasuki pegunungan Cloud Miss telah menandatangani kontrak hidup dan mati, yang mencegah pemerintah federal mengejar Wu-Wudi, bukan berarti keluargani tidak dapat mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Ada terang dan gelap di dunia ini. Bahkan di bawah tekanan pemerintah federal, seniman bela diri tidak berani mengambil tindakan secara terbuka. Begitu ada video atau bukti lain yang membuktikan bahwa pihak lain telah membunuh seseorang, pemerintah federal dapat mengejarnya. Namun kenyataannya, tidak ada bukti mengenai sebagian besar pembunuhan tersebut, sehingga pemerintah federal tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, ada terlalu banyak keluhan di antara para seniman bela diri. Sekalipun pemerintah federal ingin menekannya, mereka tidak bisa. Oleh karena itu, terkadang mereka menutup mata terhadap hal itu. Oleh karena itu, banyak organisasi pembunuh, organisasi dunia bawah, dan kekuatan lainnya masih ada di setiap sudut pemerintah federal. Mereka masih bertahan dengan gigih. Gila, keluargani benar-benar menjadi gila. 500 miliar koin federal, senjata berharga, dan pil panjang umur kura-kura berusia seabad, hanya untuk membunuh Junior Realm Master bela diri. Bukankah ini gila? Hadiahnya terlalu berlebihan, sulit dipercaya. Saya tidak berpikir keluargani akan berani mengatakan hal seperti itu untuk menipu kita. Jika tidak, bahkan keluargani akan terluka setelah menyinggung banyak dari kita. Mereka tidak sebodoh itu. Siapa yang tidak tergoda dengan hadiah seperti itu? Bahkan ahli tingkat raja pun akan datang secara pribadi. Wu Wudi itu sungguh menyedihkan. Dia mati kali ini. Menurutku dalam waktu kurang dari tiga hari, dia akan ditemukan oleh semua kekuatan besar dan mati dengan mengenaskan. Sepertinya Raja Serigalani Wudao benar-benar marah. Kalau tidak, mengapa dia rela mengambil harta karun sebesar itu? He he, bagaimanapun juga, jika aku bisa membunuh Wu Wudi kali ini, aku akan kaya. Itu setara dengan pertemuan yang tidak disengaja. Banyak seniman bela diri membahas berita tersebut. Mereka sangat terkejut dengan hadiah keluargani. Tidak peduli yang mana itu, itu sudah cukup untuk membuat banyak seniman bela diri menjadi gila. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa begitu seseorang memperoleh hadiah seperti itu, mereka akan dapat terbang ke langit. Ketika berita itu menyebar, siswa dari seluruh dunia dengan cepat mengetahui hal ini. Cek cek, itu luar biasa. Keluargani benar-benar murah hati. Ini benar-benar murah hati. Seluruh internet sedang booming. Setelah karakternya selesai, dia akan segera mendapatkan banyak harta karun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku ingin tahu siapa yang bisa membunuh Wu-Wudi dan mendapatkan harta yang diberikan oleh keluargani. Jika aku mendapatkannya, maka aku akan kaya. Banyak mahasiswa dari berbagai universitas di alam cloud mulai membicarakannya. Mereka semua menatap hadiah itu dengan penuh keinginan, berharap mereka bisa segera mengambilnya sendiri. Bagi siswa biasa, 100 juta koin federal saja sudah merupakan angka yang sangat besar, tetapi sekarang jumlahnya menjadi 500 miliar. Ini hanyalah angka yang tidak terbayangkan. Meskipun mereka terlahir dalam klan yang kuat dan bahkan ada yang merupakan keturunan raja, mustahil bagi mereka untuk memiliki kekayaan yang begitu menakjubkan. Lagi pula, dalam sebuah klan, terdapat banyak bisnis dan populasi yang besar. Rata-rata keuntungan yang diterima setiap keturunan bisa dihitung dengan jari. Oleh karena itu, jika mereka bisa mendapatkan hadiah dari keluargani, mereka pasti kaya. Mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan sumber daya budidaya di masa depan. Saat ini, di markas besar organisasi pembunuh. Cek, cek, 500 miliar koin federasi, artefak berharga, dan pil panjang umur 100 tahun. Hadiah seperti itu sungguh mencengangkan. Hanya raksasa seperti keluargani yang mampu mengeluarkan begitu banyak uang. Bagaimanapun, mereka menempati kota besar dan merupakan penguasa kota. Mereka mengendalikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, jadi tidak aneh jika mereka menghasilkan begitu banyak uang. Mari kita terima misi ini. Jika kita bisa membunuh Wu-Wu di itu, organisasi pembunuh kita akan bisa berkembang pesat. Kita bahkan tidak tahu sudah berapa kali kita berkembang. He he, misi ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang memiliki informasi terbaik. Siapapun yang menemukan Wu-Wu di lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Banyak pembunuh berdiskusi di antara mereka sendiri. Mata mereka dipenuhi hasrat yang tiada taraf. Setiap hadiah dalam daftar sudah cukup bagi mereka untuk bertarung sampai mati. Jika mereka memperoleh hadiah ini, mereka dapat segera berhenti dan tidak lagi menjadi pembunuh. Ini adalah hadiah yang sangat berbahaya yang dapat mengubah hidup mereka. Setiap pembunuh dipenuhi dengan aura pembunuh dan kilatan dingin muncul di mata mereka. Kini, tidak ada yang bisa menghentikan tekad mereka untuk membunuh Wu-Wu di. Bocah itu pasti akan mati. Di kedalaman gua di Saffa G Forest, seorang tetua berjubah abu-abu duduk bersila di tanah. Tubuhnya tertutup debu, dan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, itu tampak membentuk wilayah yang menakutkan. Seluruh gua berdengung dan bergetar. Tampaknya ada fluktuasi energi yang terdistorsi di udara. Ini adalah pakar tingkat raja. Namun, tetua berjubah abu-abu ini tampak tua dan kikuk, seperti sepotong kayu yang akan layu. Pada saat ini, tetua berjubah abu-abu menyalakan komunikatornya dan menelusuri semua jenis informasi. Tak lama kemudian, dia menemukan poster buronan Wu-Wu di. Apa? Pil panjang umur penyu 100 tahun. Raja Serigalani Wudau itu benar-benar bersedia meminum pil yang begitu berharga. Penatua berjubah abu-abu segera menjadi bersemangat, dan wajahnya memerah. Jika saya bisa mendapatkan pil panjang umur penyu 100 tahun ini, saya akan segera memperoleh umur 100 tahun. Ketika saatnya tiba, itu akan lebih dari cukup untuk menembus kemacetan saya saat ini. Bunuh dia, aku harus membunuh Wu-Wu di dan mendapatkan pil panjang umur penyu 100 tahun. Matanya menunjukkan niat membunuh yang mendalam. Saat ini, masa hidupnya akan segera berakhir. Jika dia tidak bisa menerobos, dia akan segera mati karena usia tua dan berubah menjadi tumpukan tulang putih, membusuk seluruhnya. Namun, jika dia mendapatkan pil panjang umur penyu 100 tahun dan mengkonsumsinya, itu akan segera meningkatkan umurnya hingga 100 tahun. Dengan waktu yang cukup, menerobos kemacetan bukanlah tugas yang sulit. Dengan keras, dia keluar dari gua dan langsung pergi. Saat ini, setiap sudut dunia cloud terguncang oleh berita yang disebarkan oleh keluargani. Sejumlah besar pakar dan organisasi seni bela diri menjadi gila. Mereka tidak bisa duduk diam sama sekali. Ada yang pelajar, ada yang pembunuh, dan ada pula ahli tingkat raja yang akan mati. Ada juga beberapa organisasi seni bela diri kecil. Mereka semua menjadi gila ketika mendengar berita itu. Meskipun organisasi seni bela diri ini jauh lebih rendah daripada keluargani secara individu, jika semuanya dijumlahkan, mereka akan jauh lebih kuat daripada keluargani. Apalagi untuk membunuh Wu-Wudi, seseorang tidak mengandalkan ilmu bela diri, melainkan kecerdasan. Siapapun yang pertama kali menemukan keberadaan Wu-Wudi akan diberi hadiah oleh keluargani. Oleh karena itu, bahkan beberapa organisasi seni bela diri kecil dan tentara yang tersebar percaya bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugas dan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh keluargani. selamat menikmati.